salam di dalam 1 timotius 1 ya ayat 12 ya 1 timotius 1 ayat 12 sebentar ya guys ya 1 timotius 1 ayat 12 aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu kristus yesus tuan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku ya di dalam 1 tawarik 28 ayat 9 dan engkau anakku salomo kenallah alahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita jika engkau mencari dia maka ia berkenan ditemui olehmu tetapi jika engkau meninggalkan dia maka ia akan membuang engkau untuk selamanya nah guys mari kita mencari Tuhan mengapa manusia perlu mengenal Tuhan dan percaya kepadanya karena itu adalah kerinduan Allah asmur 139 ayat 1 mengenal Tuhan adalah bukti bahwa manusia itu punya akla pikiran yang sehat amsal 9 ayat 10 jika manusia tidak mengenal Allah yang lebih rendah dari seekor binatang yesaya 1 ayat 3 mengenal Allah tidak saja dalam bentuk sesuatu di hati tetapi juga dengan tindakan nyata Tuhan Yesus yang mengungkapkan di Marcus 8 ayat 38 Daniel juga melakukannya Daniel 6 ayat 11 Sandrak, Mesak, dan Abednego melakukan Daniel 3 ayat 18 para pahlawan iman melakukan Ibrani 11 ayat 4 sampai 31 dan tindakan-tindakan kasih kepada sesama tindakan-tindakan iman untuk melahirkan supernatural dan menunjukkan salam dan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati